Hai nih dok katanya tuh ya jagung hanya mengandung karbohidrat aja tidak memiliki nutrisi yang lain wajinya makannya banyak orang yang diet dengan makan jagung doang gitu karena pengajian nasi gitu benarnya ini mitos omito memang yang utama itu bahan nutrisi yang utama ada di jagung itu karbohidrat betul tapi sebenarnya ada sejumlah kecil protein dan ada juga antioksidan dan juga pasti ada kecil-kecil mikronutrien terutama yang cukup banyak adalah asam polat kita tahu asam polat kan dibutuhkan untuk ibu-ibu yang sudah hamil persiapan mau hamil hamil trimester pertama ini kan dibutuhkan asam polat jadi salah satu sumbernya ya bisa alternatifnya jagung tapi memang diingat bahwa jagung ini sumber nutrisi utamanya karbohidrat sumber utamanya tapi ada antioksidan juga ada yang kecil-kecilnya mikronutrien itulah bektini yang buat mesin-mesin penggerak metabolisme Oh jadi bagus banget dong ya jagung itu Oke dok ini juga nih dok masyarakat nih ya kan biasanya kalau misalnya mau makan jagung kan pastinya direbus atau dibakar atau kayak tadi bauan jagung atau perkedel jagung nah itu kandungan gizinya sendiri bagaimana dok kalau misalnya di masak itu kan katanya nanti jadi rusak ya betul ini sebenarnya fakta fakta beberapa nutrisi rusak contohnya vitamin C walaupun kadar vitamin C di dalam jagung nggak banyak tapi dengan proses pemasakan ini otomatis jadi berkurang tapi sebenarnya ada kabar baiknya justru dimasak diolah seperti direbus kayak tadi ya sayur bening ada jagungnya lalu di sayur asem juga pakai jagung benar ya Nah ternyata dengan proses pemanasan pemasakan antioksidannya justru makin aktif waaah tapi berapa lama tuh dok dimasak ya masak itu sebenarnya berapa lama tidak ada patokan sampai si jagungnya ini menjadi lembek gitu nah dok ini kan jagung kan manis ya dok ya ini kalau dengan olahannya gitu kan ya itu akan bisa membuat jadi gemuk nggak sih dok ya kan seperti tadi kan ada apa kalau jagung pakai susu keju kayak begini dok waduh ini mah ini fakta banget fakta bukti jadi gini sebenarnya untuk khusus jagung yang alami seperti begini yang kemudian diolah kita rebus atau kita bakar kalau kita konsumsi memang secara total kalorinya rendah jadi ukuran sedang biasanya hanya mengandung 70% kalori jadi kalau misalnya 100 gram kira-kira kalorinya 70 kalori seperti itu ya tapi nggak pakai apa-apa tanpa bumbu nah ini dia jadi fakta bahwa jagung itu bisa membuat seseorang jadi gemuk kalau konsumsinya jagung-jagung lulu tapi bentuknya kayak gini nih dok bekti nih udah ada campuran keju susu gitu ya belum lagi yang belum lagi yang diolah menjadi warna warna seperti itu ya bukan popcornnya bukan popcornnya tapi butternya menteganya kejunya karamelnya bener apalagi kalau yang ini mah udah olahannya ini udah jauh dikatakan mengandung nutrisi dari jagung jadi bukan pilihan yang baik sekali ya kita ngobrolnya seputar jagung ternyata kita taunya cuma makan doang gitu kan dok ya nggak tahu nutrisinya seperti apa ternyata bagus sekali tapi tuh jagung ini kan memang memiliki kadar gula yang tinggi nih dok katanya karbohidrat ya fakta atau mitos nih dok? ini fakta jadi gula yang dimaksud ini sebenarnya komponen karbohidrat walaupun karbohidrat yang dimaksud adalah karbohidrat yang kompleks jadi sebenarnya seratnya banyak maka itu seringkali digunakan oleh para-para orang-orang yang mau diet mengurangi berat badan mereka sukanya mengganti sumber karbohidratnya menggunakan jagung karena makannya dikit kenyangnya tahan lama karena seratnya tadi tinggi dan juga bisa menghasilkan energi karena kadar karbohidrat atau yang biasa orang sebut gula itu cukup tinggi itu kalau untuk yang diabetes gimana tuh? aman aman karena gini gula yang dimaksud itu sebenarnya tanda kutip parbohidrat kutip gitu ya tapi dengan seratnya yang cukup tinggi otomatis penyerapan kita akan berusaha menjaga supaya penyerapan gula yang ada dari dari jagung ini pelan-pelan balik lagi sih kalau seharian tuh makanya jagungnya sampai berapa bonggol gitu nah naik-naik juga sih gula darahnya kalau misalnya nasi jagung gimana dok itu kan lagi nah itu salah satunya pengganti sumber karbohidrat karena kan kita tahu banyak orang belakangan ini suka ya ini nih waduh nasi itu jahat ya gitu ya ngomongin nasi ini jadinya tapi akhirnya mereka kan perlu karbohidrat jadi digantilah dengan menggunakan jagung tidak apa-apa ini alternatif baik nah dok kalau misalnya lagi batuk tuh dok kalau misalnya kita batuk itu katanya nggak boleh makan dagung dengan olahannya karena makin parah nantinya dok itu fakta atau mitos ini mitos oh mitos jadi yang dimaksud makan jagung kemudian bikin batuk ini mitos tetapi kalau misalnya lagi batuk makannya jagung olahan yang begini nah ini tergantung ya kalau yang pakai begini apa sih otomatis ini merangsang merangsang area leher kita jadi makin batuk lah oke ini dok katanya kandungan kanji dalam jagung ini membuat bahan makanan ini jadinya di isukan tidak sehat dan berbahaya jika dikonsumsi dok ini fakta atau mitos ini mitos oh mitos ya ini ada kanjinya dong ya kanji itu termasuk maksudnya satpati ya karbohidrat-karbohidrat juga sih ujung bahasnya tetapi kita kaitkan lagi nih kenapa banyak orang mengkait-kaitkan ada yang bilang ah nggak sehat nih konsumsi jagung karena memang di daerah-daerah tertentu mungkin negara-negara tadi yang sudah disebutkan yang mungkin mengonsumsi segala sesuatunya dari jagung maupun olahannya ternyata ada resiko terkena pelagra apa itu dong aduh pelagra itu diare di jalannya nih ya bisa diare bisa demensia tau dong demensia ya lalu lagi bisa dermatitis dermatitis itu gangguan pada kulit kenapa karena kekurangan vitamin B3 bukan B3 nya karena nggak ada di dalam jagung tapi ternyata juga kekurangan asam amino yang esensial namanya tryptophan nah ini dikaitkan jadi hati-hati kalau misalnya orang yang cenderung makanya jagung aja melulut tetap harus ada variasinya nah balik lagi gisi seimbang itu harus ada variasi tidak hanya satu jenis aja ya oke jadi kita harus hati-hati juga ya kalau makan jagungan paling kalau diet begitu ya iya jadi jangan terlalu ekstrim terus dibilangin jagung seratnya tinggi akhirnya seharian jagung seminggu jagung aja melulu akhirnya ya harus ganti-ganti ya resiko kekurangan nutrisi tertentu jadinya ya betul sekali oke pokoknya variasi itu berarti penting sekali ya betul variasi mungkin ada juga nih masyarakat yang tidak makan kentang terus makannya hanya jagung aja nih dok ya bahan makanan utama ya sumber bahan makanan pokok kan kita kenal nasi tapi daerah tertentu ini gantinya pakai jagung ini gak apa-apa karena biasanya kan masih digunakan menggunakan dengan variasi bahan makanan lainnya protein dari lauk pau misalnya ya sayur ini oke banget kok oke banget ya dok ya jadi ada antioksidannya juga gitu dok wah bukti benar sekali pintar saya ya dok aduh belum sempat ke ucap udah ke ucap sama bukti betul sekali jadi nih kalau kita hubungkan dengan penyakit jantung misalnya di dalam jagung ini rupanya tinggi sekali antioksidan bukti antioksidan apa aja ada asam pumarik namanya jadi dikatakan si sat aktifnya ini bisa melindungi dari cancer jantung jadi ini fakta to mitos fakta to mitos fakta tapi nih dok kalau misalnya jagungnya dibakar tadi kan sempat kak bukti bilang tuh itu kan sampai hitam bisa ya itu dia hati hati karena gini nih kita tahu yang arang-arang yang pembakaran itu itu kan juga memicu cancer terutama saluran cerna jadi jangan sampai dong mau mencegah cancer tapi yang dikonsumsi yang udah gosong-gosong gitu ya jangan ya jadi untuk apa namanya mendapatkan hasil yang terbaik bagaimana kita mengkonsumsi nya nih dok olah aja sampai matang jadikan bahan makanan pokok pengganti nasi boleh sekali hati hati jangan sampai terolah menjadi tadi apa nih pokon atau di goreng seperti ini ya marning ya namanya ya ada lagi yang jadi sereal ya hati hati karena biasanya kita konsumsi nya gak tunggal gitu ya kita campur sama bahan-bahan lain biasanya anak-anak tuh dok sereal dikasih susu ya betul itu sumber energi yang baik tetapi hati hati kombinasinya dokter sila ya jangan sampai yang dikonsumsi adalah dominan karbo berarti direbus ya lebih baik ya ya lebih baik direbus lalu ada lagi nih selain tadi antioksidan itu ada lutein apa itu lutein? lutein ini bagus sekali untuk kesehatan mata karena terbukti melindungi nih fase kalau orang-orang tua kan terutama banyak usia ada degeneratif pada susunan di dalam matanya akhirnya beresiko untuk gangguan mata kelihatan jadi lutein di dalam jagung ini cukup baik ya tadi kalau melalui pemasakan antioksidan jadi makin aktif jadi jagung juga bagus untuk kesehatan mata ya dok waduh bagus banget ternyata nih dok jadi sehari berapa kali dok kalau bagusnya dok? bukti makan nasi berapa kali? tiga kali? ya udah tiga kali juga boleh tapi jangan lupa digabung sama yang lain jadi segini satu buah ini? ya satu gini sebenarnya udah cukup bikin kenyang oke tapi kalau bukti ngemilnya lima kali terus lima kali juga makan jagung segini ya hati hati aja kalau kebanyakan kenapa itu dok? nanti bimbang berat badannya ya oh takutnya jadi bener gak dok ya? kebanyakan jadi balik dan pastinya harus variasi tadi ya dok ya supaya gak perlangan alucitamin dan mineral dari yang lain betul baik dok, terima kasih banyak dok terima kasih dok terima kasih dok terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih